Howdy, jumpa lagi dengan saya Anapelinas Moran kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan bisakah motor mini ini dinaikin shocknya atau ditambah tingginya sebenarnya jawabannya tidak bisa karena motor mini ini tidak punya setelan untuk menaik atau meninggikan dan menurunkan shock breaker yang ada cuma setelan kekencangan pairnya aja tapi akan saya kasih tips bagaimana caranya nanti biar pair atau tinggi jog akan bertambah ya ini tinggi aslinya 17,3 mm oke ini pairnya sudah dibuka ini pairnya pendek cuma satu jengkal nah tidak ada setelan kan yang ini cuma setelan kekencangan pair ini kita buka dulu biar bisa kita jepit ini as tengahnya ini tipsnya adalah dengan melonggarkan drat disini nih disini ada drat ini panjangnya sekitar satu setengah cm mungkin ya coba kita lihat dulu kita akan buka kita tahan as yang tengah ini dengan tang jepit lebih ini ya lebih enak megangnya pakai tang ini tang goya gunakan kunci inggris untuk memutar baut gantungannya ini ternyata ini dratnya udah keras dan kita harus semprotkan dulu cairan WD atau penetrat oil bisa lalu setelah itu kita diamkan sebentar atau kita ketuk-ketuk juga boleh nah sekarang udah jalan ya udah kebuka cuman masih agak keras tapi dia kebuka ini dia dratnya panjangnya sekitar satu cm atau satu kuma atau 14 mili mungkin ya panjangnya nanti kita akan bagi dua dratnya ini yang satu yang setengahnya masuk setengahnya keluar karena ini monoshock walaupun ditinggikan cuman setengah cm itu efeknya ke belakangnya atau efek ke lengan ayunya itu cukup banyak kayak naiknya nanti kita coba ukur berapa naiknya ini kita akan masukkan segini berarti sekitar setengahnya setengah dratnya kita masukin setengah dratnya di luar oke ini saya masukin sekitar 7 mili mungkin ada beberapa sok yang beda panjang dratnya ini tapi untuk meninggikannya minimal kita memasukkan dratnya ini sekitar 5 sampai 7 mm itu udah cukup aman untuk kekuatan menahan bebannya oke kita pasang kembali setelan kencangan pernya ini sini buat ngencangin atau mengendorkan per ya kalau makin kebawah pernya makin keras bagi yang belum tahu yang dari itu bukan untuk meninggikan cuman untuk menentukan keras dan lembutnya per Oke kita sekarang ukur tingginya tadi saya ukurnya disini jarak dari ujung sasis sampai ke ban nah ini udah dapat ukurannya silakan dilihat sendiri ini naiknya lumayan ya tadi 17,3 mili ini tadi disini 17 mili sekarang 21,8 berarti sekitar 4,5 cm naiknya berarti kita menaikkan pernya tingginya atau tingginya shockbreaker sekitar setengah cm atau sekitar 5 mili dapat menaikkan tinggi jok dari tanah atau dari sasis dari keban sekitar 4,5 cm itu untuk tergantung untuk jenis motor ya tapi untuk monoshock rata-rata seperti itu kita naikin sedikit itu efeknya ke belakang udah beda tingginya ini ini ya lihat ini tidak saya pakai apa-apa cuman setelan tadi doang yang saya naikin tingginya udah langsung berubah kelihatan dari lengan ayunnya udah kelihatan turun banget ya ini udah kayaknya udah terlalu tinggi ini cukup menaikkan cuman setengah cm nah ini kelihatan dari standarnya udah terlalu jauh naiknya ngiringnya terlalu miring motornya berarti udah ngangkat sasisnya dua men coba kita ukur berapa jarak standarnya berkurang tingginya oke ini akan saya ukur dengan menggunakan jari aja ya ini sekitar tiga jari tadi motor biasanya miringnya segitu berarti sekitar tiga jari ya kemirikannya tadi sebelum dinaikin shocknya miringnya segini standar jauh ke lantainya sekitar tiga sekitar ya bener 4 cm-an pasti lebih ini tiga jari ini lantai juga kelihatan dah kendor karena posisi aramnya semakin ke bawah ini kendoran tinggal kita setel aja setel yang rantai oke demikian cara menaikkan atau meninggikan shock breaker belakang motor yang tidak ada setelannya ini motor dilihatkan udah naik belakangnya biasanya tidak seperti ini dan untuk bagian depan emang tidak ada setelannya dan mungkin untuk menaikkannya cara salah satunya adalah dengan ketukang bubut kita akan bikin sambungan shock tapi dia tidak punya derat ya berarti kita akan bikin derat atau ulirnya itu agak rumit ya lebih baik kita akan mengganti shocknya dengan shock yang lebih panjang Oke demikian video dari saya dan mudah-mudahan beropat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih